Bapak, kami terkagum-kagum caramu menuntun kami, kami bangga dan kami beruntung punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang nggak pernah capek, Tuhan yang nggak pernah bosan, Tuhan yang selalu nuntun kami, walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, kami tidak berdaya, namun ternyata ruangan hatimu terlalu luas buat semua keleman-keleman kami, dan kami percaya Tuhan yang Kau tetap mau menuntun kami, sehingga firman-Mu digenapi bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Malam hari ini Tuhan, lawat setiap kami, hambamu ini bukan siapa-siapa, nggak bisa buat apa-apa, aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan roh kudus, biar sebentar ketika firman-Mu ditabur, sebentar ketika firman-Mu diberitakan, biar Tuhan bicara lebih jelas dari suara hambamu, biar roh kudus mengintervensi lebih jelas dari suara hambamu, sehingga setiap kami yang menerima firman-Mu, yang sakit jadi sembuh, yang ngalami kekeringan disegarkan kembali, kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan, dilawat, disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan, diperbaharui, ditegur, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, saudaraku sekalian. Selamat malam. Senang sekali jumpa lagi dengan saudara malam hari ini. Terima kasih buat kesempatannya. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan melalui saudara untuk bisa melayani saudara pada malam hari ini. Baik. Sekali lagi terima kasih ya. Saya sebut dengan hormat. Mami Fanny ada di sini yang saya lihat nih. Terima kasih ya. Saya nggak tahu apakah ada bugem di sini, tapi terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Franz yang sudah menghubungi saya. Oke, terima kasih. Oke, saudara. Tadi pagi saya berdoa Tuhan, kira-kira apa yang saya mesti sampaikan? Karena kalau khotbah sih banyak ya, saudara. Tapi saya tahu bagaimana cara Tuhan menuntun saya untuk apa yang saya harus sampaikan. Nah, setelah saya berdoa, nah ayat ini kuat, saudaraku. Ayat ini kuat sekali. Ya, membayang-bayangi itu, saudaraku. Yuk, kita langsung buka dulu aja ya. Coba kita bisa temukan nggak di dalam Injil Lukas, fasal 22, ayat yang ke-31 sampai ayat 32. Injil Lukas, fasal 22, ayat 31 sampai ayat 32. Saya akan bacakan ya buat saudara, begini bunyinya. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, ayat 31 saya ulangi lagi ya. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Oke, sampai di situ dulu. Saudara, dulu saya berpikir, saudaraku, bahwa ayat ini itu berbicara tentang bagaimana setiap, apa namanya, gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, itu akan mengalami yang namanya tampian. Yang akan mengalami yang namanya masa penampian, saudaraku. Dulu saya berpikir begitu. Kalau saudara ada di antara saudara juga berpikir yang sama, ya tidak salah, saudaraku. Bahwa memang semua kita akan mengalami yang namanya penampian. Dan saya juga dulu berpikir bahwa setelah ditampi, maka akan terjadi yang namanya pemisahan. Ada yang namanya kambing dipisahkan dari domba. Ada yang namanya orang benar dipisahkan dari yang namanya orang fasik. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tidak salah itu, saudaraku. Namun, setelah saya merenungkan, saudaraku, waktu kemudian ayat ini, Tuhan ingatkan, saudaraku, saya renungkan kembali, ternyata, ternyata ini, saudaraku, penampian itu bukan hanya terjadi di antara kita, ya perhatikan, namun ternyata penampian itu terjadi di dalam diri kita. Nah, saya ulangi, kalau dulu kita berpikir bahwa, saudaraku, bahwa semua kita akan alami penampian. Iya betul, akan terjadi pemisahan. Iya betul, kambing dipisah dengan domba, orang benar, dipisah ada lalang, dipisah dari gandum. Itu tidak salah, saudaraku. Nah, tetapi, terakhir ini Tuhan ingatkan saya bahwa ternyata penampian itu, masa penampian itu bukan hanya terjadi di antara kita, saudaraku, namun terjadi di dalam kita. Coba, saudara, perhatikan kata bagaimana cara Yesus menyampaikan, saudaraku, itu keadaan yang akan terjadi, ya, di mana Simon itu akan ditampi, saudaraku, tapi perhatikan, begini, Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, saudaraku, nanti saya akan ajak saudara untuk melihat ada sesuatu yang menarik di sini, saudara. Kenapa tadi saya katakan bahwa ternyata penampian itu bukan hanya terjadi di antara kita, namun terjadi di dalam kita. Nah, saudara masih ingat nggak? Yesus pernah tegor Simon dengan kata yang sama yang ditulis di ayat ini. Masih ingat, saudaraku? Dan itu nggak terjadi kepada murid-murid yang lain. Itu hanya terjadi kepada Simon Petrus. Masih ingat Yesus bilang apa? Hey, Iblis, tanyalah engkau, karena engkau merupakan suatu batu sandungan bagiku. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, jarang orang, jarang murid-murid lain, saudaraku, mengalami pengalaman ini. Atau ditegur Yesus sama seperti Simon ditegur. Jarang sekali. Jadi ini kata kedua, saudara, yang dipakai Yesus, saudaraku, untuk memperingatkan Simon. Ini ada apa dengan Simon ini, saudaraku? Jadi sebelumnya Yesus pernah tegor sama Simon. Hei, Iblis, nyalah engkau. Nah, disini kita pakai, saudaraku, kata yang sama dipakai. Iblis. Simon, Simon, lihatlah, Iblis. Jadi dengan kata lain, Yesus mau ngomong begini. Yesus mau ngomong begini. Nah, ini yang saya temukan. Jadi penampian itu bukan terjadi di antara kita, tetapi terjadi di dalam kita. Saudara, bisa nanggap ini? Apa yang Tuhan taruh di roh saya? Ini, saudara. Artinya begini. Artinya, saudaraku, ternyata, saya mau tanya sama saudara, kalau Iblis di seluruh muka bumi ini, Iblis, seluruh Iblis di muka bumi ini, diikat oleh Tuhan, kemudian dimasukkan dan dibakar di dalam neraka, saya mau tanya sama saudara, kira-kira masih terjadi dosa enggak? Dosa masih terjadi enggak? Persoalan masih ada enggak? Masalah masih ada enggak? Oh, dijawab. Masih, katanya. Ya, betul sekali, saudaraku. Saya setuju. Masih. Kenapa? Halo? Nanggap di sini. Karena Yesus sebetulnya tidak sedang bicara tentang Iblis yang ada di luar. Halo? Yesus enggak lagi ngomong sama si mon-mon-mon. Ada gendruwa, ada nyonyot, ada kuntilanak, ada si manis jembatan Ancol. Dia enggak sedang ngomong gitu, saudaraku. Dia enggak urusan. Yesus enggak lagi urusan sama itu. Yesus lagi urusan sama ini. Nah, ini nih, dengar baik. Orang Kristen, saya enggak peduli. Saudara, karena ini saya jelas sekali Tuhan bicara sama saya, saudaraku. Simon itu kan murid Yesus, bahkan termasuk murid pilihan. Ingat ya, Yesus itu punya lingkaran. Yesus punya 12, betul. Tapi Yesus punya tiga loh. Punya tiga loh. Punya ring satunya tiga loh. Petrus, Jakobus, Yohanes. Ya memang ada satu yang namanya murid dikasihi. Tapi Simon Petrus termasuk lingkaran utama yang hanya terdiri dari tiga. Betul? Saudaraku, Jakobus, Petrus, dan Yohanes. Lihat, tetapi kepada Simon Petrus, Yesus ngomong apa? Hei, wah, ini beda sendiri. Iblis. Jadi dengan kata lain, Yesus ngomong-ngomong begini, walaupun kamu murid, walaupun kamu hamba Tuhan, walaupun kamu merasa kamu dekat dengan aku, walaupun kamu merasa kamu ring satunya aku, uji Tuhan, Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai kita. Saya merasa setiap yang ada di layar, saudara, saya ini, yang saya lihat ini, saya percaya saudara itu orang-orang yang dikasih Tuhan. Orang-orang umat-umat pilihan, saudara ini tentara-tentara luar biasa. Saya tidak meragukan, tapi ingat, saudara, saya cuma mau katakan, pastikan, pastikan, saudara. Pastikan apa, saudara? Iblis. Nah ini, ini, ini. Pastikan, saudara ya. Saudara menang atas iblis. Bukan iblis yang di luar, tapi iblis yang di dalam. Waduh, waktu saya tahu kebenaran ini, kadang-kala kita itu, maaf bicara ya, saudara, kita sudah bangga, kita bisa tengking-tengking setan yang ada di luar. Dan kadang-kadang kita, wih, luar biasa nih, pelayanan ini mantap gitu ya, sudah bisa, wuh, saudara ku ya, nolong orang dan segala macam, tapi nanti dulu. Tuhan mau, Tuhan mau apa, saudara? Tuhan mau bawa kita ke level berikutnya. Ingat, ternyata penampian bukan hanya terjadi di antara kita, yang dilakukan oleh setan yang datang dari luar. Perhatikan. Tapi penampian itu akan terjadi, apa, saudara ku? Di dalam kita. Halo? Kenapa? Karena ternyata, saudara ku, ada setan yang lain. Ada setan yang lain. Ada iblis yang lain. Yang Yesus pernah ngomong sama Petrus. Eh, iblis. Nah, ini iblis yang mana ini, saudara? Apa iblis ini punya ponakan? Apa iblis ini, saudara ku, punya keluarga besar, saudara? Ternyata, saudara ku, yang dimaksud apa? Nah, yuk kita lihat yuk. Kalau saudara lihat di Yaakobus 1, coba kita lihat. Di Yaakobus pasal 1. Kalau saudara temukan di Yaakobus pasal 1, ayatnya yang ke-13. Saya baca ya buat saudara ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi, ayat ke-14. Tiap-tiap orang dicobai oleh... Nah, saya perkenalkan iblis yang ada di dalam kita. Saya perkenalkan, kalau selama ini saudara hati-hati, karena banyak orang berpikir, saudara ku, iblis itu cuma ada di luar. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan... Mau, ternyata saudara ku, walaupun setan sudah diikat, seluruh setan yang ada di muka bumi, ternyata manusia tetap bisa berbuat dosa. Ternyata manusia tetap bisa, saudara ku, bisa tetap ngalami persoalan, problem. Kenapa? Bukan karena setan yang datang dari luar, tapi karena iblis yang ada di dalam. Nah, jadi waktu saya merasa Tuhan buka ini, saya bilang, ah benar ini, benar. Pantesan kok Yesus ngomong, eh iblis, nyala engkau. Apakah Petrus iblis? Bukan. Tapi apa? Keinginannya Petrus, keinginannya daripada Simon, itulah yang bisa menjadi iblis yang kemudian apa, saudara ku? Nah, yuk kita lebih dalam ya. Jadi ternyata, saudara ku, kita harus akui, dan mungkin kita nggak sadar, saudara ku, bahwa kita pikir kita baik-baik saja gitu. Kita oke-oke saja gitu. Ternyata, saudara, sekali lagi, saya mau kita balik lagi, saudara ku, di lukas fasal yang ke-22 tadi, karena ini biar jadi perenungan buat kita semua, saudara, bahwa, lihat, dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi dengan kata lain, boleh nggak saya ganti begini? Simon, Simon, lihat, keinginanmu, halo? keinginanmu, iblis yang di dalam, telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Wah. Nanti saya akan buktikan, karena yang dimaksud iblis itu, itu. Saudara ku, cuma yang menarik, ini kuat sekali, Yesus sampaikan kepada Simon. Ini kuat sekali, saudara ku. Jadi, saya cuma mau bilang, saudara ku, saya cuma mau katakan bahwa, siap-siap, saudara ku. Ya, ingat, bahwa bukan cuma masa penampian itu akan terjadi di antara kita, tapi akan terjadi juga di dalam kita. Saudara, mungkin generasi kita nggak jauh beda ya, maksudnya generasi saya dan saudara, saya lihat kayaknya saya nggak tahu, kalau saudara lebih muda jauh secara usia dari saya, saya nggak tahu, tapi kelihatannya kok nggak beda jauh gitu. Paling kita beda 100 tahun gitu ya. Kelihatannya nggak beda jauh, saudara ku ya. Gini, di masa saya kecil dulu, saya masih lihat mami saya nampi beras. Saya masih lihat. Bahkan saya sendiri pernah nampi beras. Saya nggak tahu. Bapak Frans pernah nggak, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pernah, oh pernah. Ternyata pernah ngalami gitu. Saudara, kalau di Manado, karena ayah saya Manado, dan saya pernah lihat bagaimana orang Manado menampi beras itu, saudara tahu nggak, ternyata menampi beras itu kita butuh angin yang besar. Seolah-olah menampi beras itu mengundang angin. Seolah-olah. Saudara, pernah dengar nggak ada orang kalau mau nyuci mobil hari-hari ini, nyuci mobil, alamu aku nyuci mobil, mas tiudan. Mas tiudan. Nah gitu. Jadi sepertinya nyuci mobil itu mengundang hujan. Sepertinya begitu. Nah, sama orang Nampi itu, itu kayak memanggil angin. Jadi buku itu dilempar ke atas, angin itu. Memang, memang. Saudara-ku, ini yang terjadi juga sama tampian yang akan kita alami. Akan ada angin besar. Akan ada gelombang besar. Akan ada sesuatu yang kuat. Arus yang kuat, saudara-ku. Yang akan menentukan nanti. Mana yang terbawa, yang tentu yang terbawa itu yang ringan. Mana yang berbobot. Karena yang berbobot itu yang akan tinggal tetap. Halo, sampai di sini, saudara-ku. Saya cuma mau ingin katakan begini, saudara-ku. Ketika kita nanti akan masuk pada musim penampian, dan saya berdoa ya, dan saya berdoa. Mungkin hari ini jangan saya yang berdoa kali. Kalau saya berdoa, saya akan berkata begini, Tuhan, tolong masukkan setiap kami kepada musim penampian. Itu. Kenapa, saudara-ku? Saya pikir kita sudah saatnya harus cepat. Lambat atau cepat seharusnya kita akan dibawa ke sini. Dan menurut saya nggak usah lambat-lambat. Karena ini penting sekali. Untuk apa? Supaya kita tahu siapa kita, lalu kemudian kita masuk di dalam keadaan insap. Tadi yang dibilang. Ayat 32. Supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau tersudah insap, baru bisa kuatkanlah saudara-saudaramu. Wah, jadi senang sekali ini. Saya waktu tahu kebenaran ini, saya bilang ke jemaat juga yang saya layani, jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya ngomong siap-siap ya. Bahkan kalau bisa sebelum akhir tahun ini, semuanya sudah masuk ke masa tampian. Supaya masuk tahun baru, sudah baru. Sudah do insap. Terus siap menguatkan saudara-saudara. Karena gini ya, maaf loh ya saudara, maaf ya. Lebih baik masuk masa penampian sekali saja daripada dikotbain 30 kali. Jadi masuk masa penampian itu sekali itu lebih efektif daripada dikotbain 50 kali. Karena saya juga pernah ngalami, saya ini ya orang yang bebal juga, saudara. Tahu kotbah, bisa kotbah, saudaraku. Apa saudara pikir tahu kotbah itu bisa mengubah orang? Tidak. Bisa kotbah itu mengubah orang? Tidak, saudaraku. Yang ngubah itu apa nanti? Tampian. Makanya ya, kalau saudara lihat ya. Saudara tahu nggak kenapa ini terjadi sama Simon? Dari 12 murid Yesus yang paling keras ya, Pak. Yang paling keras Simon. Ini sayangnya kita itu di layar sini ya. Jadi nggak bisa. Kalau ini kebaktian tenanan gitu saya ngomong. Tolong kasih tahu sebelah-sebelahmu. Jangan ojo kebangetan gue. Gitu, saudara. Tapi kalau di sini anggel. Ojo atos atos hati nih. Karena begini, kepada orang keras, Tuhan akan bersikap keras. Tampiannya juga akan keras, saudara. Dan semuanya itu baik-baik. Nggak ada yang nggak baik, saudara. Nah, oke. Saudara, kira-kira apa yang akan terjadi di musim penampian nanti? Ada dua perkara. Apa yang akan terjadi? Jadi sekali lagi, saudara-kira, di penampian itu bukan cuma terjadi di antara kita, tapi akan terjadi di dalam diri saya. Yang kedua, saudara-kira, dua perkara di musim penampian. Saya sendirilah yang harus menghadapi penampian itu. Saya ulang. Di musim penampian ada dua perkara. Jadi penampian itu bukan hanya akan terjadi di antara kita, tapi terjadi di dalam kita. Saya mau tanya sama saudara. Saya mau tanya sama saudara. Saudara, kira-kira loh ya, saudara, kira-kira ya. Kalau manusia itu, atau kalau saya bilang manusia nanti terlalu umum. Tapi sekarang kan saya bicara sama kita ini ya, sama kita. Jadi nggak usah mengandai-andai lah ya. Gini, kalau saudara itu di hutan sendirian seandainya gitu ya, seandainya di hutan sendirian, saudara itu masih ribut nggak? Masih bermasalah nggak gitu di hutan sendirian? Oh masih, masih ya? Masih bermasalah. Jadi monyet masih merupakan masalah buat saudara gitu ya. Terus apalagi, keadaan sekeliling masih masalah ya buat saudara ya. Kenapa saya kasih ilustrasi begitu, saudara? Karena gini loh, seharusnya kalau kita itu sendirian, harusnya itu nggak ada masalah. Jadi kalau kita ini sendirian pun masih bermasalah, sebenarnya masalah terbesar itu bukan ada di luar. Masalah terbesar itu ada di diri kita sendiri. Ini loh, ini yang saya sebut tadi, bahwa sebetulnya kita tuh sering kali gini, aduh kok cobaannya besar sekali ya, godaannya besar sekali ya, memang setan ini ada di mana-mana. Loh bukan, saudara, bukan. Sebetulnya bukan setan yang di luar itu, bukan iblis yang di luar itu yang jadi masalah. Tapi apa? Iblis yang ada di dalam ini. Berapa banyak ada nggak di antara kita yang masih saja setiap bangun tidur, hati itu kemerungsung, hati itu gerasa gerusung gitu, nggak ada damai, nggak ada ketanteraman, nggak ada sukacita, berapa banyak? Terbangun dari tidur, saudara-saudara. Sekian lama jadi anak Tuhan, tapi yang namanya damai sejahtera itu nggak pernah ada, saudara-saudara. Wah, hati-hati loh, saudara. Padahal semua punya, semua punya. Yang orang lain nggak punya, Anda punya. Tapi kok masih kayaknya, kok suka cita nggak ada, saudara-saudara. Apa namanya, damai sejahtera itu nggak ada. Apalagi ngomong penguasaan diri, wah susah sekali, saudara-saudara. Loh, kenapa bisa gitu tuh? Kenapa? Nah, makanya saya mau katakan, nah, sudah saatnya saudara memahami, itulah iblis yang ada di dalam itu. Itulah yang namanya keinginan yang ada di dalam itu, saudara. Dan dengar baik, Yesus mau katakan, saudara sendirilah yang harus menghadapi penampian itu. Ingat, ada statement atau pepatah, dia bilang begini, bahkan seorang guru pun tidak dapat membantu ketika muridnya sedang ujian. Betul? Masa muridnya lagi ulangan di sekolah, lagi ujian, terus gurunya ngasih tahu, ada yang mau tanya? Mau jawaban nomor berapa? Nggak boleh. Guru akan ngomong belajar, belajar. Nah, yuk kita lebih dalam dikit ya. Saya mau ajak saudara lihat, ketika Simon ngalami tampian itu, di mana posisi Yesus? Atau apa sikap Yesus? Coba lihat yuk, ayat 32. Saya baca dari ayat 31 ya. Apa sikap Yesus? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi, apa katanya? Aku telah berdoa untuk engkau. Ternyata yang dilakukan Yesus ketika seseorang sedang ngalami tampian, masa penampian apa saudara? Yesus ngapain? Maaf loh ya. Yesus berdoa. Loh Yesus, dimanakah kuasamu? Yesus, dimanakah kasihmu? Loh setan lagi ngejlok aku kok. Loh kok enggak diantem setannya Tuhan? Kok enggak dibejek-bejek Tuhan? Kok enggak diulek-ulek Tuhan? Kok malah doa? Itu sama aja gini. Itu sama aja gini. Pak Franz itu lagi naik pohon. Yang tinggi. Mau ngambil buah kelapa di tempat tinggi. Saya itu ada di bawah. Terus pohonnya goyang. Pas pegang kelapanya, udah dapet kelapanya tapi goyang. Terus dia bilang, tolong Pak Nathan, tolong. Tolong Pak Nathan, tolong. Minimal loh ya, saya ngambil tangga. Atau minimal saya ngambil kasur udara, balon udara, taruh di bawah supaya kalau nanti jatuh, empuk gitu. Tapi saya cuma ngomong gini, tolong Pak Nathan, bro, saya berdoa di sini aja ya. Saya tungguin kamu di bawah ya. Itu sama aja begitu, saudara. Saya mau tanya, saya mau tanya, hamba Tuhan macam apa kayak begitu itu? Kira-kira loh. Hamba Tuhan macam apa? Bukankah Tuhan berkuasa? Bukankah setan itu, iblis itu adalah pengacau daripada seluruh keadaan di muka bumi ini? Kenapa sih Tuhan gak hancurkan? Kenapa Tuhan gak sanggup hancurkan iblis? Kok malah berdoa? Seolah-olah, iblis ini gimana sih? Kok cuma berdoa? Mungkin ini bisa jadi inspirasi nanti. Kalau ada jemaat bermasalah, apapun masalahnya, kasih tahu sama mereka. Saya berdoa buat kamu. Gitu aja, saudara. Nanti kan ngamuk jemaatnya. Coba lihat. Tapi, saudara, lihat ya, dengar, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa kenapa Yesus lakukan itu? Karena Yesus mau ngomong begini, saudara-saudara. Yesus mau katakan begini, kamu yang harus hadapi sendiri. Nah, malam ini tentu di tempat saya, di jemaat kami, ini saya jadikan pelajaran berseri, saudara. Tapi malam ini saya cuma mau sampaikan satu sisi saja. Saya mau sampaikan satu sisi saja. Begini, saudara, ada yang namanya bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Dalam satu masalah, dalam satu ketika seseorang nanti masuk di masa penampian, ingat ya, saudara siapkan dirimu ya, semua kita akan masuk masa penampian, dan di masa penampian itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. bagian Tuhan, Tuhan akan berdoa, sudah dibilang tadi. Jadi akan tetap sama. Cuma nanti namanya aja diganti. Kalau ayat 31 kan, Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut. Simon nanti diganti. Franz, Franz, lihat Iblis telah menuntut. Ya gitu, tinggal ganti nama masing-masing aja. Nanti gitu ya. Nah, dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa. Yesus berdoa. Artinya apa? Yesus mau gini loh, aku temani kamu. Aku gak akan tinggalkan kamu, tapi lakukan bagianmu. Nah, apa sebetulnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di masa-masa penampian? Nah, itu. Saya ulangi. Sebetulnya apa yang Tuhan inginkan? Untuk kita sendiri yang bertindak, memutuskan, bergerak, mengambil keputusan di masa-masa penampian. Itu apa, Saudara? Yuk, kita langsung masuk aja ya ke Masmur 103, ayat 7. Kalau Saudara lihat di Masmur 103, Masmur 103, ayatnya yang ke-7. Masmur 103, ayat yang ke-7, dia bilang apa? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Masmur 103, dia bilang bahwa Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, namun perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ada dua perkara dalam Masmur 103, ayat 7 ini. Dikatakan kepada Musa, Tuhan itu mengajarkan jalan-jalannya. Halo? Namun kepada bangsa Israel, Tuhan itu dikatakan apa? Memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Sesungguhnya bukankah ini dua hal yang sangat berbeda? Iya. Sangat berbeda jauh, Saudara. Ini Saudara bisa pertanyakan kepada diri kita masing-masing malam hari ini. bahwa apa itu? Apakah saya tahu jalan-perbuatannya atau apakah saya tahu hanya kerjaannya? Apakah kita ini sudah tahu mengenal jalan-jalannya atau kita ini hanya mengerti dan mengenal perbuatan-perbuatannya saja? Kalau Saudara baca dikeluaran pasal 20, enggak usah dibaca, enggak usah dibaca, tapi nanti Saudara baca kalau ada waktu. Di situ ada peristiwa Tuhan hadir melalui halilintar, melalui gemuruh. Kita mengerti itu kan, Saudaraku. Namun Musa berkata apa? Coba. Di saat-saat seperti itu. Musa berkata begini, jangan takut. Jangan takut. Tapi bangsa umat, bangsa Israel, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Semua orang Israel berlari untuk bersembunyi. Saudara bisa ngerti di sini? Bukankah dua respon yang berbeda? Kenapa bisa terjadi? Karena buat orang Israel, mereka hanya tahu yang namanya perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan menurut orang Israel, Saudaraku, Tuhan macam apa ini? Kok halilintar? Kok gemuruh? Israel ketakutan. Namun justru Musa malah mendekat dan menghampiri Tuhan. Kenapa begitu berbeda? Karena Israel hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Berapa banyak dari kehidupan kita akhirnya kita kecewa dengan Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat? Jujur, Saudaraku. Kita kecewa. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak mengenal jalan-jalannya. Kita hanya menginginkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi tidak mengenal jalan-jalannya. Saya berharap, Saudaraku, Saudara nangkap sesuatu. Sekarang saya akan simpulkan sementara sedikit, Saudaraku. Jadi, kenapa Tuhan mengizinkan masa penampian itu terjadi, Saudaraku? Sederhana, Saudaraku. Ini yang terjadi sama Simon. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita masuk di musim penampian itu, maka kita nantinya akan keluar dari musim penampian itu dengan kehidupan yang berbeda total sama sekali. Kenapa? Karena Saudara mulai dibawa kepada level, bukan hanya Saudara mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi Saudara mulai mengenal jalan-jalannya Tuhan. Oke. Saya lanjut ya. Apa yang terjadi di masa-masa penampian? Satu poin aja, Saudaraku. Yang saya mau bawakan malam ini. Saya selesai, Saudaraku. Ya itu apa? Yang pertama ini, di masa penampian ini yang akan terjadi. Gugurnya atau tanggalnya atau lepasnya harapan-harapan yang salah. Apa yang akan terjadi di masa penampian? Yaitu gugurnya harapan-harapan yang lama. Harapan-harapan yang salah. Yuk kita kembali sebentar ya. izinkan saya menerangkan apakah apa yang saya katakan tadi itu Alkitabia apa enggak. Coba kita kembali ke tadi, ke Lukas fasal 22. Kita sekarang akan lihat ayatnya yang ke-24. Lukas fasal 22. Ayatnya yang ke-24. Ini kan satu perikop tadi, Saudaraku. Coba kalau kita lihat tadi kan ayat 31 ya kan. Kalau sekarang kita lihat ayat yang ke-24. Kalau Saudara baca di ayat 24 dia bilang gini, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Sudara sudah langsung bisa nangkep ya. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ternyata apa yang terjadi di antara murid-murid Yesus ketika murid-murid Yesus itu ikut Yesus. Ternyata apa? Mereka punya pengharapan apa Saudara? Halo? Nangkep nggak disini? Mereka mau menjadi yang terbesar. Mereka kepengen ya mereka saudaraku ya ampun saudaraku ternyata diam-diam mereka menginginkan apa? Mereka mereka sedang bertengkar saudaraku ya jadi ternyata kalau saudara berpikirkan wah dari 12 murid Yesus itu cuma Judas yang punya harapan yang salah ternyata nggak bukan cuma Judas ternyata semuanya punya harapan yang salah jadi bukan saja Judas yang menginginkan untuk menjadi menteri keuangan tapi rupanya saudaraku harapan yang salah ini who will be the best who shall be the greatest itu ternyata ada pada Simon ada pada Johannes ada pada Nathaniel ada pada Petrus ada pada Filipus saudaraku termasuk Judas ternyata harapan lama itu yang salah itu sudah mendarah daging dan semua kita tahu mereka ingin lepas dari jajahan Roma itu cara-caranya tentara Roma kebijaksanaan Roma dalam menyiksa orang Yahudi bayangkan saudaraku jadi 12 murid Yesus sudah sangat klimaks sekali di tengah-tengah dia ikut Yesus rupanya harapan ini tidak bisa gugur harapan yang lama itu jadi mereka mengharapkan menjadi apa menjadi 12 kabinet 12 menteri kabinet pembaharuan saudara ya hati-hati saudara jangan pikir orang pelayanan itu berarti harapannya sudah benar loh belum tentu loh saudara belum tentu belum tentu karena ini sudah lihat Yesus sudah bersama-sama Yesus tapi ternyata harapannya sudah mendarah daging saudara masih ingat enggak percakapan dua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus masih ingat saya enggak usah buka itu kan perjalanan dua murid Yesus perjalanan ke Emmaus ketika mereka lihat Yesus sudah mati disalib saudaraku dan mereka kecewa apa pendapat mereka ternyata kan Yesus bangkit dan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dua murid Yesus yang perjalanan menuju ke Emmaus lihat apa apa yang apa yang dipercakapkan mereka bukankah dua orang yang bercakap Yesus kan bertanya apa yang yang terjadi apa yang kamu percakapkan kamu enggak tahu bahwa ada seseorang bernama Yesus dimana aku menaruh harapan kepada dia harapan apa ingin jadi menteri ingin jadi dua belas menteri kabinet itulah harapan mereka makanya Yesus mau bilang dengar baik ketika engkau masuk dalam musim penampian akan ada harapan-harapan lama yang dilucuti masing-masing kita juga ikut Tuhan saya enggak tahu berapa lama tapi saya yakin ada harapan-harapan lama yang bisa jadi harapan-harapan itu salah malam ini saya berdoa supaya kita dapat sesuatu mungkin Tuhan mau ada harapan-harapan yang lama itu ditanggalkan tapi enggak gampang menanggalkan itu enggak gampang contoh ada banyak orang itu ya ikut Tuhan itu supaya diberkati nah menanggalkan itu agak susah ikut Tuhan kok supaya diberkati gimana itu kalau saudara ingat Yohanes 2 ayat 19 dan 20 ada nubuatan itu Yohanes 2 tanggung ya sebentar lagi ya Yohanes 2 di Yohanes pasal 2 ayat yang ke 19 dikatakan dikatakan di sana jawab Yesus kepada mereka rombak baik Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari bisa nangkep disini ada harapan yang yang mau digugurkan ada harapan yang mau dihancurkan oleh Yesus ya kan orang Yahudi cuma tahu perbuatan perbuatan tapi gak ngerti jalan-jalannya Tuhan mereka fikir Tuhan itu ada di baik suci baik suci yang maksudnya baik Allah secara fisik disitu Yesus mau ngomong gini eh rombak bukan disitu kehadiranku yang sebenarnya yang dimaksud baik suci bukan itu tetapi tubuhmu adalah baik suci nah itu salah satu yang Tuhan mau rombak itu salah satu harapan-harapan yang Tuhan mau digugurkan saya berdoa sudah menangkap sesuatu ya ini lebih dalam lagi ya Yesus berkata robohkan dan aku akan bangun kembali saudara rasa gak di masa pandemi ini ternyata yang terjadi di musim pandemi ini menurut saya ini musim penampian termasuk penampian termasuk penampian terhadap apa terhadap doktrin-doktrin yang dipegang juga kepercayaan-kepercayaan salah selama ini yang dipegang juga kalau kita lihat sekarang betul kan bahwa ternyata baik suci itu bukan gedung gereja bukan yang dimaksud baik suci nya Tuhan itu apa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus iya saudara ku sekarang orang mana yang berani ke sana ini sekarang di Jakarta sudah mulai naik lagi saudara iya wow tadinya Wisma Atlet sudah kosong sekarang mulai terisi mulai terisi sekali lagi ayo Tuhan lagi robohkan lagi rombak dia mau pindahkan kita gugurkan harapan-harapan yang lama untuk kita tahu jalan-jalannya Tuhan berapa banyak di masa pandemi ini tiba-tiba orang jadi satu keluarga jadi yatim jadi yatim piatu berapa banyak itu jadi kolaps bagaimana masa depan itu terjadi termasuk saya di masa pandemi ini saya merasa bahwa Tuhan aduh Tuhan merubah banyak oke saya saya akan lebih cepat lagi saudaraku saudara tahu enggak General Douglas MacArthur General Douglas MacArthur ini dia bercerita tentang dia punya asistennya yang namanya John McDemara John McDemara ini merupakan tentara devisi combat di Amerika nah John McDemara ini sebelum ibunya meninggal itu dia diberi kalung dia dikasih kalung nah kalungnya itu bandul koin itu loh quarter orang-orang Amerika bilang quarter tahu enggak koin yang quarter gitu tahu ya saudaraku yang bandul kecil gitu logam mata uang mata uang Amerika nah rupanya saudaraku si John MacDemara ini salah tanggap saudaraku dia dia terima koin itu dijadikan kalung sebelum ibunya meninggal dia terima dari ibunya saudaraku dianggap sebagai jimat saudaraku dan memang betul saudaraku dia dia diselamat dia pernah ngalami dalam satu pertempuran yang hebat di satu peristiwa saudaraku dia diselamatkan oleh koin yang quarter ini mata uang koin Amerika ini saudaraku jadi satu kali dia tertembak tapi tembakannya itu persis mengenai mengenai koin itu sehingga dia terluput dari maut dan koinnya yang apa yang pelekok ke dalam pelenyok gitu dia terselamatkan tapi akhirnya dengan peristiwa itu dia overpede sampai satu ketika saudaraku dia melakukan banyak hal yang apa ya yang bertingkah gitu karena dia pikir itu jimat menolong dia sampai satu kali saudaraku akhirnya pasukan pasukan daripada divisi kombat ini saudaraku akhirnya dalam satu pertempuran di di angkatan laut saudaraku di bawah di angkatan laut di kapal selam itu saudaraku meninggal meninggal setelah sekian tahun saudaraku kemudian Amerika mengambil keputusan untuk mengangkat mengangkat mengevakuasi saudaraku setelah kuluan tahun berikutnya di evakuasi dan kemudian waktu di evakuasi saudaraku ternyata apa namanya masih dapat dikenali bahwa bahwa tentara ini adalah John Mcdemara taunya dari mana saudaraku dari tadi di di apa di apa tulang-tulang yang ada saudaraku masih ada kalung terikat di sini dan ada koinnya yang pernah menyelamatkan John Mcdemara saudara izinkan saya teruskan saudaraku lalu koin ini dibersihkan karena koinnya sudah mulai menjadi semacam korosi tapi kemudian dibersihkan memang betul ada bekas tembakan yang agak membuat koinnya itu ketekan tapi saudara tau gak di koin itu ada tulisan apa ada tulisan saudara tau kan mata uang Amerika in God we trust nah sebetulnya mamanya John Mcdemara mau kasih tau begini John aku tinggalkan koin ini yang dimana kamu harus tau bukan kepada koin ini kamu percaya tapi in God we trust halo bukankah kita seringkali seperti John Mcdemara kita cuma tau perbuatan-perbuatan Tuhan dalam bentuk koin yang melindungi kita menolong kita tapi kita tidak tau sama sekali tentang jalan-jalannya Tuhan yang sebetulnya apa in God we trust yang Tuhan ingin ketahui adalah di dalam Tuhannya itu loh nah untuk bisa ngerti membedakan untuk kita bisa menang seperti tidak seperti John Mcdemara itu caranya bagaimana penampian penampian saya masih banyak bahannya tapi saya akan tutup di gini saya mau tanya sama saudara Musa itu masuk kanahan apa enggak tolong ada yang mau jawab saya lihat Pak Franz yang geleng yang menurut yang lain oh ya ibu Ninik juga berkata geleng oke terima kasih buat responnya tapi saya ingin katakan kepada saudara pada akhirnya Musa masuk kanaan tau kapan siapa yang sudah pernah ke bukit tabur saudaraku ayo masih inget gak di gunung tabur apa yang terjadi saudaraku disana Yesus bersama tiga muridnya dan kemudian Yesus didatangi oleh dua hamba Tuhan siapa Musa dan Elia saudara masih belum nangkep pasti apa yang saya katakan saudaraku pasti belum nangkep tapi saya 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 korting dulu tadi artinya gini loh saudara Musa pernah merengek Tuhan biarkan aku masuk dan melihat tanah-tanaan tempat yang kau sudah sediakan itu yang penuh dengan susu dan madu Tuhan bilang apa tidak kamu tidak akan masuk tolonglah Tuhan biar aku masuk diam jangan berbatah-batah saudara nangkep disini seolah-olah Tuhan sedang menggugurkan mimpi-mimpi lama Musa gak usah diam kamu saudara pernah ke Israel pernah tanya gak sama turgetnya kuburannya Musa dimana gini tuh artinya belum pernah nanya apa gak tahu gini gini tuh artinya apa turgetnya gak tahu gitu ya dimana kuburannya Musa betul sekali tapi tau gak siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang ngubur Musa gak tahu Tuhan sendiri yang mengubur Musa Tuhan harus mengotorkan tangannya untuk Tuhan sendiri yang mengubur Musa saya gak punya waktu untuk cerita ini tapi tau gak saudara ku mimpi Musa digugurkan untuk kemudian Tuhan menjadi penjawab mimpi bukan mimpi yang lama tapi mimpinya Tuhan terjadi di dalam hidup Musa apa itu saudara ku Musa akhirnya masuk kanaan bukan dengan cara Musa tapi dengan cara Tuhan halo bisa nangkep disini saudara yuk siap-siap masuk masa penampian ya banyak saya merasa ada banyak dari kita mimpi-mimpi yang lama itu mimpi-mimpi yang keliru mimpi-mimpi yang salah mimpi-mimpi yang Tuhan mau bilang gini kamu perlu tahu yang namanya jalan-jalanku bukan sekedar perbuatan-perbuatanku mimpi yang lama itu mimpi yang mengejar perbuatan Tuhan harus buat gini Tuhan lakukan ini Tuhan ini tapi kita Tuhan mau mimpi yang baru itu apa kita ngerti jalan-jalannya walaupun saudara hari ini susah ikut Tuhan tapi Tuhan mau bilang nanti satu kali kamu akan ngerti jalan-jalanku karena karena jalan-jalanku bukan jalan-mu keinginan-ku bukan keinginan-mu begitu tapi satu waktu Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya saya selesai saudaraku senang bisa melayani saudara Tuhan Yesus omberkati